Intro Shalom Shalom Aleyhem Bishyam Hamasyah Salam sejahtera dalam Kristus Senini Sudah-sudah bisa membayangkan betapa rumitnya terjemahan Alkitab Nah oleh karena itu kita saksikan dulu nanti Saya akan presentasikan tentang Bukti-bukti keaslian Alkitab Dan bagaimana kita menjawab keraguan-keraguan Sudara-sudara yang belum percaya Tentang terjemahan Alkitab itu Shalom Aleyhem Bishyam Hamasyah Bertemu kembali dengan saya Bambang Nursena Dalam program Aliyah Liaret Akadis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tidak seorang pun menyangka bahwa Wadi Kumrat, Wadi Murabaat Selama ribuan tahun menjadi tempat yang mengabadikan sejarah masa lalu Lembah-lembah yang membentang luas dekat benteng Masada itu Selama ini hanya menjadi lembah biasa tempat suku Ta'amir Suku Badui yang tinggal dekat Laut Mati mengembalakan domba-domba mereka Sampai ditemukan The Dead Sea Scrolls, naskah-naskah Laut Mati Sebelum itu, sejarawan Yahudi yang hidup pada abad 1 Masehi Menyebut-nyebut keberadaan sekte Eseni yang tinggal di sekitar Laut Mati Tapi keberadaannya secara pasti tidak diketahui Peristiwa di bulan April 1947 Ketika seorang Gembala Badui menemukan naskah-naskah Alkitab Di sebuah tempayan yang disimpan di gua-gua Kumran Benar-benar telah membuka tabir sejarah Yang selama ini diliputi oleh kelam kabut kelupaan masa silam Dalam sejumlah penggalian yang dilakukan para arkeolog Akhirnya ditemukan 11 gua yang menyimpan naskah-naskah Alkitab Yang berusia lebih dari 2000 tahun Pesyer atau tafsir-tafsir Alkitab Naskah-naskah yang memuat disiplin persekutuan Sistem kalender yang sebagian besar diabadikan dalam bentuk perkamen Atau kulit binatang, papirus, dan gulungan tembaga Nah, mengapa temuan-temuan laut mati ini begitu penting? Bukan hanya naskah-naskah itu sendiri yang telah melahirkan sejumlah kontroversi Tetapi juga berbagai penafsiran yang dilakukan para ahli Setengah ahli atau orang-orang sok pintar yang hanya menyebar sensasi di sekitar temuan yang pernah disebut Mujizat terbesar abad 20 ini Betapa tidak Sejak tahun 70 Masehi ketika Beth Hamikdas, Baitul Maktis, atau Bait Suci Allah kebanggaan bangsa Yahudi ini Dihancurkan oleh General Titus dari Roma Lalu bangsa Israel terusir dari negerinya sendiri Terserak-serak di seluruh muka bumi Bahasa Ibrani menjadi bahasa mati Bahasa para nabi ini tinggal sebagai bahasa pengajian Taurat di sinagog-sinagog Sehingga seandainya para nabi kini muncul kembali di Yerusalem Mereka akan heran karena kini penduduk kota itu masih bercakap-cakap dalam bahasa mereka Setelah bahasa itu mati hampir 2000 tahun lamanya Tahun 1948 Berdirilah sebuah negara Israel modern Yang menjadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional mereka Padahal sebagai bahasa kuno Bahasa Ibrani ini tidak mempunyai kata-kata modern Seperti radio, pesawat terbang, telepon Sehingga terjadilah rekayasa bahasa yang mengambil alih sebanyak yang diperlukan Kosa kata-kosa kata bahasa-bahasa barat untuk diibranikan Dan Eliezer ben Yehuda Seorang yang sejak tahun 1920-an Telah memulai menghidupkan kembali bahasa nabi-nabi yang nyaris mati ini Sebuah nyanyian Ibrani mengenang jasa-jasanya Eliezer ben Yehuda Seorang Yahudi yang mengajarkan kata demi kata Dia mengajar dengan segenap hati dan pikirannya Sungguh, bahasa Ibrani ini telah tidur 2000 tahun lamanya Tapi kini marilah bergembira Akankah kita bangkit bersamanya? Nah, penemuan laut mati tahun 1947 Seolah melengkapinya Lalu, apakah makna temuan-temuan The Deadly Scrolls ini bagi iman Kristiani Khususnya dalam studi-studi kritis Alkitab? Benarkah temuan-temuan ini menjadi ancaman bagi keunikan iman Kristen Seperti yang dituduhkan para penulis sensasionalis Atau justru meneguhkannya Terima kasih telah menonton!